Bismillahirrahmanirrahim Oke guys, kali ini burung betina mengalami egg bending alias tidak bisa mengeluarkan telur ini saya akan berusaha mengobatinya berusaha mengeluarkan telurnya karena ini susah seperti ini Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 tidak bisa mengeluarkan telur ditandai dengan bulu yang ngomong betulnya pas kemarin itu sudah terasa geling saya itu burung ini mengalami egg bending karena dia sudah bikin sarang sudah bulat biasanya waktunya sudah bertelur jangan bertelur-telur terus pas dipantau lagi burungnya kurang fit terus saya pantau malamnya tetap kurang fit ini paginya terpantau memang sudah lemes akhirnya saya ambil lalu keluarkan telurnya dari perutnya dikeluarkan paksa ini egg bending penanganannya seperti ini mudah-mudahan sembuh lagi sehat lagi mudah-mudahan bisa produk lagi ini posisinya tidak lemak tidak apa tapi aman terlepas ini burungnya tadi nafasnya manggap-manggap saya burung terkena cetelo cetelo ini terpantau cepat jadi saya ambil cepat karena kemarin sudah terpantau badannya kurang fit ini manggap-manggapnya sudah tidak tadi manggap-manggap karena alhamdulillah manggap-manggapnya sudah tidak mudah-mudahan ini sehat mudah-mudahan oke cara penanganan murah egg bending seperti itu tadi cukup dioleskan pakai minyak goreng lalu kita keluarkan pelan-pelan jangan dipaksakan takutnya nanti telurnya pecah jadi agak susah oke begitu dulu mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami murah batu egg bending ini kondisi sehari setelah betina tidak bisa mengeluarkan telur atau egg bending kemarin saya sudah keluarkan telurnya ini penampakan sehari setelah dikeluarkan telurnya ini pemberian pemenang saya menggunakan cukup jangkrik kalau ada keroto yang lebih bagus kemarin saya nyari keroto pas kebetulan gak ada burung kemarin terlihat lesu sekali namanya egg bending telurnya harus dikeluarkan dari dalam perut jadi terlihat lemas ini penampakannya menurut saya ini sudah sudah membaik sekali perkembangannya karena untuk murah-murah egg bending ini harus dipantau biar tidak mengakibatkan kematian karena ini terpantau nya ini dua hari sebelum saya ambil dari kantang tanak memang terlihat sudah ada perubahan yang menuju tanda-tanda sakit burung tidak fit sering ngembangin bulu terus itu pas dua harinya paruh juga mangap-mangap jadi sering dia mangap-mangap seperti ngos-ngosan seperti itu akhirnya pas tiga harinya paginya langsung saya ambil saya cek ternyata betul itu terjadinya egg bending alias induk murah tidak bisa mengeluarkan telur semoga semoga bagi peternak lain diberikan saran kondisi dua hari setelah egg bending dan dikeluarkan telur ini penampakannya dua hari setelah dikeluarkannya telur seperti ini Alhamdulillah fit sehat tinggal pemulihan nya saja mandi ini saya sudah siapkan cepuk ini saya sudah siapkan cepuk ini saya sudah siapkan cepuk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih